Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic. Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman Roblox. Nah, di video kali ini kita akan membahas misteri-misteri seram yang ada di Roblox. Nah, jadi kalau kalian yang nonton sendiri di rumah malem-malem, siapkan keberanian kalian untuk menonton video ini. Oke, misteri yang ada di video ini berasal dari luar negeri yang kita sudah buat versi bahasa Indonesia-nya. Oke, mari kita mulai ceritanya. Oke, jadi cerita ini berasal dari Amerika yang dibuat pada tahun 2018. Tetapi, kami tidak tahu tepatnya pada tanggal berapa. Oke, jadi cerita ini berasal dari seseorang pria yang tidak diketahui namanya. Ia mengetik sebuah cerita di Roblox fandom dengan judul Cursed Account atau artinya adalah akun terkutuk. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Pada tahun 2018, ada seorang pria. Mari kita sebut ia James. James adalah seorang pria yang sudah berkeluarga. Ia adalah seorang pegawai di salah satu perkantoran. Suatu hari, ia ingin membelikan anak perempuannya sebuah hadiah di hari ulang tahunnya. Mari kita sebut anak perempuannya adalah Lily. James akhirnya berpikir hadiah yang tepat untuk Lily. Setelah ia berpikir, ia akhirnya menemukan hadiah yang tepat untuk Lily. James ingin membelikan Lily sebuah komputer agar Lily bisa bermain game Roblox di komputernya sendiri. Karena selama ini Lily sangat suka dengan game Roblox dan ia selalu bermain di komputer milik James. Tanpa berpikir panjang, James akhirnya mencari sebuah komputer bekas di sebuah toko online. Karena James tidak memiliki banyak uang pada saat itu. Jadi, James membeli komputer bekas yang harganya pasti lebih murah. Dan ia akhirnya menemukan komputer bekas yang harganya sangat-sangat murah. Dan ia langsung menghubungi sang penjual. Tak lama kemudian, James mengunjungi rumah sang penjual. Dan berbincang agak lama mengenai komputer bekas yang akan dibelinya. Sesampainya di sana, James bertanya kepada sang penjual. Kenapa komputer ini dijual sangat murah? Sang penjual menjelaskan. Komputer ini milik anakku. Bulan kemarin, rumahku terbakar. Dan anakku meninggal dalam kebakaran tersebut. Kami memutuskan komputer miliknya dijual. Agar kami mendapatkan cukup uang untuk bisa mencari rumah baru. James kaget dan merasa sedih. Lalu, James kembali bertanya. Apakah di dalam komputer ini masih ada data atau file-file bekas anakmu? Sang penjual menjawab. Sepertinya masih ada data anakku di komputer ini. Tetapi, kamu bisa mereset komputer ini agar terlihat seperti baru lagi. Akhirnya, tanpa memikir banyak, James pun membeli komputer ini dengan harga yang sangat murah. Sesampainya James di rumah, ia masih merasa sedih karena cerita sang penjual tersebut. Lalu, ia mulai mengecek komputernya. Dan ia mulai menghapus data-data yang tersimpan. Dan ternyata, datanya tidak terlalu banyak. Akhirnya, James hanya menghapus datanya saja. Dan tidak mereset ulang komputer tersebut. Lalu, ia melihat ada aplikasi games Roblox yang sudah terinstall di komputer tersebut. Keesokan harinya, yaitu hari di mana Lily ulang tahun, James langsung memberikan komputer yang ia beli kepada Lily sebagai hadiah ulang tahunnya. Lily merasa senang dan bahagia. Lily langsung menyalakan komputer tersebut. Betapa bahagianya Lily ketika ia melihat ada aplikasi Roblox yang sudah terinstall di komputer tersebut. Lily lalu membuka Roblox tersebut dan mulai memainkannya. Sedangkan James sedang mengerjakan pekerjaannya di komputernya sendiri. Beberapa jam kemudian, Lily memanggil James. James pun menghampirinya. Tetapi, Lily terlihat sangat ketakutan. Lily mulai bertanya kepada James. Apa pemilik komputer sebelumnya belum melog out akun Roblox-nya? James bingung dan melihatnya. Ternyata, benar. Akun anak sang penjual yang sudah meninggal karena kebakaran rumahnya masih tersimpan di Roblox. Lalu, James melihat nama akun tersebut. Dan namanya adalah Ken Squill 999. Dengan karakter yang aneh. Karena hanya terlihat hitam saja. Ini dia foto yang diambil oleh James. Tiba-tiba, Lily memasuki sebuah permainan. Lily terkejut dan bingung. Ia tiba-tiba masuk ke dalam game yang bernama Help atau Bantuan. Game tersebut hanya ada tampilan gelap berwarna hitam. Dan suatu hal menyeramkan terjadi. Tiba-tiba, muncul suara teriakan dan suara jeritan anak-anak dari game tersebut. Lily dan James pun kaget dan ketakutan. Mereka langsung mengeluarkan game tersebut. Anehnya, game itu sama sekali tidak bisa keluar. Dan tiba-tiba, komputer Lily mengeluarkan asap. James langsung mencabut kabel dari komputer tersebut. Beberapa hari kemudian, Lily terlihat agak berubah. Ia terlihat lebih diam dari biasanya. Dan Lily terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. James pun bertanya, kenapa Lily menjadi pendiam? Lily menjawab, setelah kejadian kemarin, aku sebenarnya melihat sesuatu yang lain di game itu. James pun kaget dan mulai bertanya, apa yang Lily lihat? Tapi, setiap Lily ingin menceritakan apa yang ia lihat, Lily selalu menangis dan mulai ketakutan. Badannya bergetar dan menangis tak henti-henti. Dan ternyata, Lily terkena beberapa gangguan mental. Akhirnya, James membawa Lily ke dokter. Dan ternyata, Lily hanya trauma dari kejadian pada hari itu. Dan, tulisannya selesai. Tetapi, beberapa bulan kemudian, James kembali mengupdate tulisannya di bulan Juni, tanggal 17 tahun 2018. Oke, kita lanjutkan ceritanya di part kedua. Karena, ceritanya masih lumayan banyak dan semakin menyenangkan. Untuk kalian yang masih mau mendengarkan cerita James dan Lily, kalian jangan lupa subscribe channel Roblox Topics Indonesia dan klik tombol loncengnya agar pada saat kita update video part 2, kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa kalian tinggalkan like dan komen di video ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Semoga cerita James dan Lily ini menghibur kalian. Sekian dari kami, terima kasih dan bye.